Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Warahmatullah Saya baru hijrah 3 tahun, Alhamdulillah masih semangat Sholat Farduh, Sholat Sunnah Qobliyah, Tahajuduha Senin Kemis, Sordakoh Tapi saya masih punya hutang riba Pak Am Bekas pengobatan Bapak saya Apakah amal-amal saya tertolak karena saya masih nyicil hutang saya Ya Ibu ya, tentu saja Allah maha tahu ya Jadi tidak ada kaitan antara sholat Ibu dengan cicilan hutang Ibu Apalagi hutangnya kan untuk berobat orang tua Ya sudah Ibu, terus selesaikan hutang Ibu Cicilan rutinnya Ibu selesaikan Dan saya yakin Amalan Ibu Selama ikhlas lillah Inni la udhi'u amala amili minkum mintakarin awutha ba'dukum min ba'd Coba lihat Surat Ali Imran ayat 195 Inni la udhi'u amala amili minkum Aku tidak akan pernah menyanyiakan amal hambaku Baik laki-laki ataupun perempuan Aku tidak akan menyanyiakan Jadi Ibu jangan merasa khawatir Aduh, saya masih punya cicilan Gimana ya amal saya Ya amal-amal lain tidak ada kaitan dengan cicilan Anda Cicilan teruskan Ya, beramal lanjutkan Begitu Ya Nah teman-teman sekalian Bapak Ibu Hati-hati Memang kadang-kadang Syaitan itu suka menanamkan wasuasa Ya, wasuasa Ragu Ada yang begini Dia beramal-beramal Tapi dia ingat Waktu orang tuanya masih hidup Suka mengecewakan orang tua Muncul aja fikiran gini Ah asap percuma ya Saya teh tahajud Saya teh saum senen kemis Padahal saya pernah durhaka sama orang tua Nah itu hilah shaitonia Ya Bisikan setan Makanya kita berlindung Yang memberikan bisikan jahat kepada manusia Apa yang terjadi Anda akhirnya jadi kurang semangat Tahajud Ah asap percuma tahajud juga Kan masa lalu saya buruk ya Terutama ke orang tua Terus orang tua saya juga udah meninggal Saya gak bisa minta maaf Jadi asap percuma saya ibadah teh Nah Itu teh dari setan teman-teman sekalian Padahal justru sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah Kita meningkatkan amalan-amalan soleh Sambil kita doakan almarhum orang tua kita Jangan malah kemudian kendor Ah asap percumahnya Itu teh bisikan setan Kata setan teh percuma Siap kamu Ya Ibadah-ibadah Durhaka terus Ya Ah asap percumahnya Ibadah Ari dosa terus Nah Itu teh bisikan setan Kebayang gak Kalau anda berdosa Kemudian anda juga meninggalkan ibadah Oh itu tambah lemah iman anda Nah setan itu suka membisikan Percuma Kamu sholat Percuma Kamu baca Quran Percuma Ari kalakuan kamu masih begitu Nah Itu teh membuat Kalau anda berhenti dari sholat Berhenti dari tahajud Berhenti dari ibadah sunnah Karena alasan Aduh saya masih berbuat dosa Ya Apa yang terjadi Itu anda makin jadi jauh dengan Allah Makanya setan itu kan tujuannya dua Satu Memperbudak Dua Mengkondisikan agar manusia jauh Kata setan Aku akan datangi manusia Dari segala penjuru Depan Belakang Kiri Kanan Pokona Segala cara akan saya lakukan Supaya mereka Jauh dengan engkau Ya Allah Jadi teman-teman sekalian Hati-hati dengan Was-wasah Bisikan-bisikan kejahatan Seperti yang anda alami Ustaz saya Teasa percumahnya Asa hambar gitu Tahajud Ibadah Tapi dosa dijalani terus Saya masih punya cicilan Ya sok lunasi cicilan Ya Lunasi aja Bertahap sesuai dengan yang disepakati Anda perbulan nyicil berapa Apalagi itu mulia Anda Pinjam itu karena untuk mengobati orang tua Bukan untuk foya-foya Kan gitu Aduh Pak Am Saya teh asa percumah Ibadah Saya teh dosa Masih dilakukan Terus ibadah Dan berjuang untuk meninggalkan dosa Sebab kalau anda akhirnya meninggalkan ibadah Lalu dosa dijalani terus Jiwa anda makin gresah Anda makin jauh dari Allah Jangan lupa Bahwa setan itu Targetnya dua Mengkondisikan agar kita jauh dengan Allah Dan akhirnya Setan memperbudak manusia Itu targetnya Ini yang harus kita Waspadai Wallahu'a'lam bisawak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton